Tim Raja Wali berhasil menangkap seorang pelaku pembunuhan yang sempat bersembunyi di dalam hutan nih, Broensis. Nah, penangkapan ini berlangsung dramatis karena si pelaku sempat mencoba melawan kepolisian. Broensis, ingat ya, mau lu sembunyi dimanapun, di laut, di pantai, di gunung, di bawah ketek mak lu, lu kagak bisa lari. Mendapat laporan terkait tindak pidana pembunuhan di sebuah perkebunan wilayah hukum Pores Moraenim, Sumatera Selatan, Satres Krim Polsek Tanjung Agung langsung membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Berkait perisiwa pembunuhan yang terjadi di desa Tanjung Agung, nanti di perjalanan juga kita akan dibantu oleh kaden sempat dan juga masyarakat yang akan menunjukkan lokasi pondok sempat pelaku bersembunyi. Informasi dari masyarakat bahwa saat ini pelaku berjumlah dua orang dan jaraknya sudah cukup jauh berada di Palang, di wilayah Moraemil. Pelaku cukup berbahaya, informasi menggunakan senjata api, sehingga dalam hal ini kita akan di-backup full oleh Tatuan Raskrim Pores Moraenim, tim Raja Bali. Setelah mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan bukti, diketahui bahwa korban yang bernama Sahrudin tewas akibat luka tembak di bagian punggung. Dan luka bacok di bagian kepala. Dari hasil penyelidikan, polisi kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku yang teridentifikasi bernama Supli Adik. Menurut informasi pelaku berada di TKP pembunuhan, yang tak lain adalah kebun miliknya di tengah hutan, kawasan Muara Elim, Tanjung Agung, Muara Enim. Bersama kepala desa dan adik pelaku, Sat Raskrim Polsek Tanjung Agung yang divipitkanit Raskrim Ibtu Sawal dengan didampingikanit pidum tim Raja Wali Sat Raskrim Pores Moraenim. Ibda Ahmad Faizal Junaidi, lokasi untuk menangkap pelaku. Akses jalan menuju ke lokasi hanya bisa ditempu dengan sepeda motor dan berjalan kaki. Lokasi pondok tempat persembunyian pelaku yang berada di tengah hutan inipun, membuat polisi harus ekstra berhati-hati akan serangan hewan buas yang berada di dalam hutan. Setelah menempuh perjalanan selama 10 jam, petugas akhirnya tiba di tempat persembunyian pelaku. Tidak ingin kehilangan buluannya, polisi langsung mengepung pondok pelaku. Tidak ingin kehilangan buluannya, polisi langsung mengepung pondok pelaku. Petugas berhati-hati karena pelaku diduga masih menyimpan senjata api rakitan yang digunakan untuk menggunung korban. Bukan menyesali perbuatannya, pelaku Supliadi malah menyambut kedatangan polisi dengan sembilah golong tajam. Tak ingin keduluan oleh pelaku, polisi langsung melepaskan tembakan untuk melumpuhkan senangan pelaku. Tapi upaya polisi sia-sia, lantoran pelaku yang diduga mendalami ilmu kebal ini dengan santai menangkis tembakan polisi. Tak ingin menimbulkan korban jiwa, akhirnya polisi dibantu kepala desa setempat mempunyai korban untuk menyerahkan diri. Setelah hampir satu jam melakukan perlawanan, akhirnya pelaku menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menghabisi nyawa korban. Terasa menyerahkan diri yang lain korban seilai ketika nos Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membunuh korban lantaran sakit hati dan korban yang menyebutnya orang sebutan. Kami mendapat laporan dari masyarakat adanya dinak pidana pembunuhan di wilayah Tanjung Agung, Kabupaten Muaraening. Setelah melakukan penyelidikan, kami mendapat laporan dari masyarakat terkait keberadaan pelaku. Pelaku berjumlah dua orang yang mana tinggal agak jauh dari masyarakat. Setelah itu, masyarakat menunjukkan lokasi keberadaan pelaku yang berada di sebuah kondok di tengah hutan. Pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan motif sakit hati. Karena perkataan korban yang mana diungkapkan dalam bahasa Indonesia itu untuk apa? Meminjamkan uang kepada orang hutan. Seperti itu. Jadi pelaku sakit hati, lalu keesokan harinya pada saat korban berada di kebun, pelaku yang berjumlah dua orang membacok bagian kepala belakang. Lalu setelah korban terkapar, lalu pelaku menembakkan korban menggunakan senjata api rakitan. Selain pelaku, polisi juga menyita tiga pujuk senjata api rakitan dan sejumlah senjata tajam yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis serta pasal 338 KUHP karena dengan sengaja menghilangkan nyawa korban dengan ancaman hukuman seumur hidup kurungan penjara.